Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jenewa merupakan kota yang sepi, tenang, tentunya 4 musim, dan ya Swiss ya. Kehidupannya lebih bersih, lebih teratur, kehidupan yang secara quality of life-nya baik sekali. Tapi apakah diplomat ini memang menjadi cita-cita pahasan sejak kecil atau seperti apa sih? Tidak kalau sejak kecil. Oh ya? Mungkin saya cita-cita barangkali jurnalis dulu. Wah, kebalik dong. Terus gimana jadi akhirnya diplomat? Ya, waktu masuk ke UNPAD itu saya daftar ke UNPAD, masuk ke terima di Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan terus ada hubungan internasional. Terus saya tanya, kalau masuk ke hubungan internasional jadi apa nanti? Oh, itu bisa keluar negeri jadi diplomat, ah masuk itu aja. Dan ternyata benar ya, keluar negeri terus gitu kan. Tapi Pak, selain tadi kan menyenangkan gitu ya, menjadi duta besar, hidup di 4 musim gitu kan. Terus apa sih kalau boleh ditahu yang tidak menyenangkannya? Tidak menyenangkan cuma satu. Apa tuh? Kangen pulang. Satu, kangen, dan kedua seringkali kita kan memiliki keluarga, ada yang sakit, kita tidak bisa kembali. Bahkan beberapa misalkan ada yang wafat, atau apa kita sedang di sana gitu. Yang kangen pulang itu biasa menimpa siapapun yang dikelangkan. Jauh dari keluarga besar ya akhirnya ya, menjadi tidak menyenangkan. Jadi kalau saat-saat pulang seperti ini, senang sekali. Nah, pergalauannya seperti apa sih Pak antar duta besar itu? Fati, penasaran gitu. Lagi bercanda kayak apa sih Pak? Jadi di sana ada kelompok-kelompok, ada yang non-kelompok. Kalau misalkan kelompok-kelompok seperti ASEAN. Di Jenewa ada semua 10 duta besar ASEAN. Itu seringkali kita berkumpul baik untuk pekerjaan maupun untuk personal relations. Dan ada yang duta besar-duta besar yang lain. Kesehariannya adalah kita kalau ke PBB tentunya kita ketemu. Karena satu ruangan, kita substansi, bahas masalah isu, tapi juga ya pertemanan lah. Karena bercanda-canda juga gitu kan. Bercanda-canda juga, ngopi bareng. Nah, itu suka susah nggak sih Pak, bercanda-canda kan beda budaya gitu Pak? Tidak, karena yang pertama adalah kita tidak pernah melihat dia dari mana. Misalkan saya punya teman banyak sekali dari Afrika. Dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Eropa, dari Timur Tengah. Ya sama, tentunya kita bisa menempatkan diri ketika dengan orang-orang Afrika gitu ya. Ya bahasannya tentunya kan yang mereka biasa gitu, dengan ternegara berkembang lah. Oke, jadi tetap lah ya? Tetap ada, tapi tidak pernah, oh ini orang ini dari mana kita tidak akan berteman, ya tidak. Di situ lah akhirnya kita jadi belajar juga nih ya untuk bergaul dengan siapa saja kan. Networking, karena begini mbak, satu seorang watap gitu, di sana. Itu akan kita perlukan at any time. Dari manapun, apalagi kalau kita lagi cari dukungan. Dan personal hubungan itu sangat menentukan dalam bidang diplomasi. Baik. Pernah nggak sih Pak kepikiran gitu kalau suatu hari nanti gitu sudah selesai menjabat, kira-kira apa sih yang mau dilakukan oleh Pak Hasan ini? Saya akan kembali ke sini tentunya. Mungkin kalau masih bisa saya sharing apa yang selama 30 tahun di Kemlu, bisa untuk teman misalkan di universitas, atau di teman-teman media, atau dimanapun. Tapi yang selama saya mampu ya ingin sharing lah. Jangan dipegang sendiri apa yang berapa. Kalau begitu di segmen selanjutnya, Bapak akan sharing nih, kasih pesan kepada generasi muda. Gimana caranya bisa menjadi seorang diplomata. Tapi sudah berikut ya, tetaplah bersama kami.